Intro Pramovie 26 Black Iron Train Mystery Bianno Sio adalah anak kedua dari pasangan Atsushi dan Elena Keduanya merupakan ilmuwan organisasi hitam Sio sendiri terlahir di lingkungan organisasi sejak kecil Bahkan disekolahkan ke Amerika Kedua orang tua Sio telah tewas dalam suatu kecelakaan di laboratorium Namun belum terungkap jelas kecelakaan ini Upaya organisasi menghilangkan jejak Ataukah memang kecelakaan asli yang terjadi saat penelitian berlangsung Pada umur 18 tahun Bianno Sio yang kembali ke Jepang Melanjutkan penelitian kedua orang tuanya Yaitu eksperimen Apotoxin P86 Dimana obat ini mematikan dan digunakan sebagai racun yang tidak dapat dilacak Saat meneliti lebih lanjut dan melakukan beberapa tes pada tikus laboratorium Si Ho menemukan salah satu tikus telah menyusut Meskipun dia tidak melaporkan kejadian ini dan merahasiakan ini dari organisasi hitam Si Ho berhasil mencapai titik penyusutan Hal ini dimunculkan pada spesial episode 1 Pencapaian Sari bertepatan dengan penyelidikan organisasi terhadap rumah Kudo Shinichi Tujuannya untuk mengkonfirmasi kematiannya karena tidak ada mayat yang ditemukan Sejak Gin memberi racun Apotoxin kepada Shinichi ketika di Tropical Land Sari ikut serta ke rumah Kudo Shinichi di pemeriksaan kedua Dan menemukan kardus bekas penyimpanan pakaian anak-anak yang telah kosong Dari sini Sari menyimpulkan bahwa Kudo Shinichi telah menyusut Usai kembali ke lapnya, Sari mengubah data korban Apotoxin yang bernama Shinichi Kudo menjadi telah tewas Karena kedua orang tua Sari telah tiada Maka hanya kakaknya yaitu Miyano Akemi Orang terdekatnya yang bisa dia percaya Bahkan sejauh jalan cerita, banyak hal tersembunyi dari kakaknya yang ditujukan untuk Sari Jadi bisa dibilang Akemi sebagai kakaknya Siho benar-benar berjuang untuk adik satu-satunya Dan satu langkah lebih maju cara berpikirnya untuk memberontak terhadap organisasi Dengan asumsi lain, Akemi ini juru kunci kehancuran organisasi hitam Karena hampir sebagian besar data dan informasi dari Akemi ini yang berhasil mengantarkan konan lebih dekat Dengan para member organisasi hitam Pada episode 128, ketika Akemi menyamar sebagai teller bank Pernahkah Sobat Reka pahami bagaimana cara Akemi mengkoordinasi dua rencana sekaligus dalam satu kondisi Yaitu dia ingin keluar dari organisasi dengan catatan harus bersama Sari Dari sini organisasi memberi tugas agar Akemi merampok bank senilai 2 miliaran Wajarnya bila Akemi memang hanya mementingkan diri sendiri Akemi tidak akan pernah tewas Sari juga tidak akan pernah memberontak apalagi kabur dari lab organisasi Maka dari itu, berdasar segmen ini Akemi memang sudah menduga Bahwa dirinya akan berakhir tewas oleh Gin Dengan begitu, Sari akan memberontak dengan harapan bisa kabur dari organisasi Walaupun hidupnya jadi sebatang kara Namun di dunia luar, Sari sudah ditunggu oleh kekasihnya Akemi Yaitu Akai Suichi Maka semua garis retak bisa tersambung Tapi masih ada satu kemungkinan yang belum terungkap Yaitu seberapa jauh rencana Akemi dan Akai Suichi Nah, di awal kemunculan Sari pada episode 129 Terungkap bahwa Sari memberontak terhadap organisasi Dia ingin tahu alasan kematian kakaknya yaitu Akemi Namun organisasi bungkam sehingga Sari disekap di lab yang dipenuhi gas beracun Di saat itu Sari telah membawa satu apotoksin dan meminumnya Dengan tujuan bunuh diri karena sudah tidak punya keluarga lagi Akan tetapi apotoksin ini justru menyusutkan tubuhnya menjadi anak kecil Dan Sari pun berhasil kabur melalui lubang kecil bawah pintu Setelah keluar dari lab, Sari tidak punya tujuan Namun, dia teringat rumah Kudo Shinichi Sehingga Sari pergi ke sana Di kondisi hujan, Sari ditemukan tergeletak di depan pagar rumah Kudo Family Oleh Profesor Adasa Sejak itu, Sari merubah namanya menjadi Haibara Ai Dan bersekolah di kelas yang sama seperti Conan Dalam beberapa volume awal setelah kemunculan Haibara Sebenarnya Haibara sering terbayang kejaran dari orang-orang organisasi hitam Terutama Gin dan Vermot Bahkan beberapa kali berusaha menghilangkan diri Membiarkan organisasi membunuhnya Namun Conan sudah berjanji akan melindungi Haibara dengan timbal balik Haibara harus membuatkan antitut apotoxin yang telah menyusutkannya Dan faktanya, Conan beberapa kali menyelamatkan Haibara Mulai dari saat diculik oleh Pisco Diburu oleh Vermot Hingga dipojokkan oleh Barbon Vermot, anggota organisasi hitam yang berhasil melacak keberadaan Shihomiano alias Haibara Ai Dan Shinichi Kudo alias Conan Yang mengecel oleh apotoxin 4869 Dan menjalani hidup mereka sebagai anak-anak yang bersekolah di SD Ternyata Vermot berencana untuk membunuh Sherry Namun karena kerja sama FBI dan Conan Rencana Vermot menjadi bumerang Dan Conan berhasil memojokkan Vermot pada episode 345 Di sini Vermot mengaku kalah dan tidak akan membunuh Sherry lagi Apalagi mengganggunya Namun perburuan berlanjut ketika Barbon memperoleh informasi Tentang keberadaan Sherry yang akhirnya bocor ke organisasi hitam Nah, untuk menghadapi Barbon Conan dibantu oleh Yukiko dan Subaru Pada saat kasus Bell Tree Express Sebenarnya, Conan terpojok karena kekurangan personel Sehingga meminta bantuan Kaito Kid untuk menyamar sebagai Sherry Dengan timbal balik, Kaito Kid akan dilepaskan oleh Conan pada kasus saat itu Kaito Kid pun mengikuti rencana Conan Sehingga mereka berhasil menipu organisasi hitam Bahwa Sherry meninggal dalam ledakan di jembatan Nah, pada akhir segmen episode 704 Ketika turun dari kereta Vermot melihat Haibara Dan di sini jelas Vermot tahu Sherry telah selamat Dan tentu saja Vermot hanya tersenyum Menjaga rahasia itu Meski bayang-bayang organisasi hitam Seringkali muncul di kehidupan yang Haibara jalani saat ini Nampaknya Haibara mensyukuri kesempatan hidupnya sekarang Dan menjadi semakin pede menatap masa depannya Dibandingkan saat baru pertama kali muncul Seringkali pesimis dan memutuskan untuk menghilangkan diri saat bertemu member organisasi hitam Jadi, pra-movie ke-26 yang berjudul Black Iron Train Mystery ini Merupakan kompilasi beberapa episode yang berkaitan dengan seri dan organisasi hitam Yang termuat dalam episode anime 129, 131, 136, 137, 176, 178, 230, 231, 345, 699, 704 Kita beralih ke spekulasi movie 26 Berdasar trailernya Kisah di Bukadri ditampilkannya Pacific Boy Yaitu Fasilitas Kelautan Interpol di Hachijojima Lepas Laut Selatan Pantai Pusat Prefektur Tokyo Pacific Boy dipilih sebagai tempat untuk meluncurkan sistem baru yang diciptakan oleh Naomi Argento Yaitu Face Recognition Sistem baru ini dapat menghubungkan CCTV di seluruh dunia dan memungkinkan untuk melakukan pengenalan wajah pada usia berbeda Kecanggihan dari Face Recognition merupakan daya tarik dan membuat organisasi hitam tertarik dan menculik Naomi Argento Namun, fakta mengejutkan lainnya Hal ini membuat organisasi hitam menambah rencana mereka Yaitu menculik Haibara Meski cerita utama dalam film kali ini berfokus pada misi penyelamatan Naomi dan Haibara Lalu bagaimana Face Recognition bekerja Namun, bukan detektif Conan jika tak ada kasus pembunuhan serta pemecahan kasusnya Menariknya lagi, pada movie kali ini Akan ada sedikit flashback potongan masa kecil Haibara alias Siahomiano pada saat di Amerika Selain itu, ada banyak lokoh dari organisasi hitam yang muncul Di antaranya, Gin, Vodka, Vermouth, dan Barbon Yang sangat menarik, kodename baru dimunculkan Yaitu Pinga Yang merupakan kaki tangan ram Misi penyelamatan yang memacu adrenalin ini semakin seru berkecampur tangan dari organisasi hitam FBI Hingga agen PSB Dan yang paling mencolok adalah aksi Run Yang tidak pandang bulu saat menyelamatkan Haibara Dari ancaman member organisasi hitam Tentunya perlu sobat pahami ya Movie ini non-canon Jadi tidak terkait dengan jalan cerita utamanya Sehingga adegan pembelaan Run terhadap Haibara yang diculik tidak pengaruh di cerita kanon Dimana biasanya orang yang pernah terhubung dengan organisasi sekecil apapun itu akan dimusnahkan Terima kasih telah menonton